Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jatuh BKB Kita saat ini ada di Pemirsa Di Dikitaran Evaluasi Pemirsa BKPK ya Hari Senin-Senin pagi tanggal 16.12. Saat ini disampaikan Ketua TVPKK Kabupaten Kelatan Nyonya Aja, Nyonya Ati Joko Sawadi Yuk kita dengarkan Sambutan beliau di gelaran Akhidat PKK hari ini ya Ini kesan yang api kita Selamat sihat Selamat sihat Selamat sihat Selamat sihat Salam keremas Sehat bukan produk Saya ketahui Sehat bukan produk Selamat sihat Selamat sihat Salam keremas Sehat bukan produk Nah Jadi-jadi apa Selamat siang pun itu juga Sehat bukan produk Dan tentunya harus bahagia Ini adalah Sehat Bukan produk Ada di sini Yang kami berhenti Kepala-kepala SD Top 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 Ini bukan TKP loh Banyak yang kelihatan ini ya Ngawin Beserta Pengurus Dan juga Yang saya hormati Ibu bapak dari Kinas Instansi terkait Yang saya hormati Ibu-ibu Dibye Fawazi Sepuluh program Bapak BKK Dari Kabupaten Klade Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina BKK Disa Nawin Beserta Pelajaran Yang saya hormati Ibu-ibu Bapak BKK Disa Nawin Drono ya Jadi Tunggu Disa Disa yang saya hormati Ibu Ketua Bapak BKK Disa Drono Bucerba Pengurus Dan juga Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sekesangatan Nawin Dan juga Ibu-ibu Ketua Hati Mengerap BKK Desa Sekesangatan Nawin Yang hadir Pada kesempatan Yang berbahagia ini Ibu bapak Tokoh masyarakat Tokoh agama Ketua BPD Amputa BPD Dan juga Simbah Biba Dan segenap Hadirin Yang hadir Pada kesempatan Yang berbahagia ini Yang tidak dapat Saya sebutkan Satu persatu Pertama-tama Dan yang terutama Tentunya Marilah kita Untuk semangat Sama menjadang Punya Bersyukur Kehadirin Tokoh Seperti Wata Banyak Terimpan Prohmer Ketakannya Juga Pada Pihar Ini Kita Bisa Berkumpul Di Ruang Ketakannya Disa Drono ini Jatuh Ketakannya Sehat Lampu Yang Dekat Ketakannya Selalu apapun Untuk dapat Mengikuti Selanjutnya Ketikatan Perlaksanaan Evaluasi Berkumpul Ketakannya Insya Allah Ketakannya Akan Berbawa Manfaat Dan Berbawa Bagi Semua Ibu Bapak Saya Sampai Pada Sempatan Ini Ini Kami Sampaikan Bahwa Saya Ditukasi Oleh Ibu Bapak Untuk Menjadi Ketua Di Bapak 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 Adalah Ibu Yanti Sunarno Yang Saat Ini Berhiyo Ini Menjadi Bapak 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 Siva Siva Ketua Bapak 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 Jadi Ketua Bapak Ini Adalah Istri Kepala Daerah Aduh Istri Wakil Kepala Daerah Tapi Karena Kepala Daerah Kita Adalah Sebenar Korpuha Maka Saya Dibu Menjadi Ketua Di Bapak 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 Dan pada kesempatan ini saya sampaikan beliau Ibu Bupati Ditek Salam. Padahal sejenak wangga masyarakat bisa terbentuk ini, beliau Ditek Salam sayang kepada dirinya semua. Beliau berdoakan Ibu Bapak sayangnya yang hari atau Cusat Tiga yang hari kakasanya akan memberikan kesehatan, selalu diberikan rahmat dari Allah SWT, dilapakkan bersetia, dimudahkan segala urusan, dan selalu pendapatkan hidupkan dari Allah SWT. Amin. Ibu Bapak sayangnya saya mengerti bahwa kegiatan pelaksanaan evaluasi sejuruh berapa BKK ini adalah kegiatan penting yang selalu kita laksanakan setiap tahun. Bahwa setiap tahun kita laksanakan evaluasi 52 kisah-kisah, 20 anak kegiatan. Pada hari ini, ini adalah kegiatan dua kegiatan, yaitu kegiatan Nawe dan kegiatan Jantinon. Untuk kecamatan Nawe dan kegiatan Jantinon, kemudian Jantinon-Jantinon di Jantinon. Kemudian Jantinon Disa-Kueh Nenon. Jadi ini adalah kegiatan rutin evaluasi kegiatan kegiatan. Hai bahwasannya kelihatan evaluasi ini ini nanti kita akan melihat sejauh mana pelaksanaan 10 ini kemudian terkait dengan baik-baiknya enggak ada enggak ada sama kenal kayak Hai dikasih 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 bagaimana kita ketahui ini adalah genangan yang dimotorin oleh perempuan secara nya yaitu pada saat itu Bukun Nesri berjalan-tengah tahun 1972 keperhatian video saat ini terjadi banyak kasus busun lapar di Jatah Tengah kemudian bagaimana para perempuan ini bisa berpartisipasi untuk menghilangkan busun lapar dan masyarakat ini secara lahirnya BKK kemudian ibu bapak ketahui bahwa pindahan BKK ini telah mendapatkan kemampuan dan dunia luar mendapatkan apresiasi tentunya kita takut merasa bahwa karena BKK ini untuk pemerintahan ini bisa terlaksana dan juga sukses ini tentunya bergant selain partisipasi setelah masyarakat ini adalah dan di panah-panah dan BKK yang kita cinta ini untuk itu pada kesempatan yang berbagian ini tentunya saya mampu memberikan aplos kepada panah-panah BKK untuk anak dan BKK karena melalui panah-panah BKK ini dikegiatan-kegiatan ataupun juga bergantuan-pergantuan dan baik-baik orang-orang dari dinastikasi berkaitan bisa dapat terlaksana dengan baik-baik kita punya konsep bangga dengan BKK ini dikegiatan secara presiden dari pusat sampai daerah kemudian secara operasional ini yang dilaksanakan adalah Radul BKK nah ini berbentuk pengakuan dari pemerintah terkait dengan dendakan BKK ini pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 orang-orang apresiasi dari pemerintah bahwa gerakan BKK melalui sepul yang betul-betul memberikan kontribusi yang luar biasa yang tidak sejenis pada pembangunan Indonesia atau muncul protes tahun tahun 2017 jadi untuk ibu-ibu yang tergabung dengan perjalanan ini ini tentunya tidak perlu tercihati untuk nanti perjalanan BKK ini apa dan perjalanan perjalanan ini baik pusat pemerintah ini masuk perjalanan satu persatu dalam LBC NN atau LBC ini bisa jadi bentuknya sejenis sejenis program dari BKK tersebut ini yang di di yang